si lebayang malam sumatra barat adek-adekku yang manis ketemu lagi kita di channel pohon cemara seperti biasanya sebelum kita melanjutkan kisah ini marilah kita bersama-sama dapat dapat mengembangkan channel ini dengan cara ketik like share subscribe dan hidupkan lonceng notifikasi agar kamu tidak pernah ketinggalan video-video kita yang berikutnya selamat menonton dahulu kala lebay adalah seorang guru yang lugu dan baik hatinya namun sayang dia suka bimbang dia selalu bimbang apakah harus begini apakah harus begitu dia bahkan tak bisa memutuskan apa yang akan dimakannya hari ini akibat kebimbangannya si lebay sering kali gagal mencapai tujuannya namun lebay tak pernah berubah dia tetap saja menjadi orang yang suka bimbang suatu hari lebay mendapat dua undangan pesta pernikahan yang satu dari kerabat jauhnya di hulu sungai dan yang satunya lagi dari muridnya di hilir sungai keduanya diadakan pada hari dan jam yang sama selebay pun menjadi bimbang pesta pernikahan siapakah yang harus dia datang sampai tiba waktunya lebay masih tak bisa memutuskan setelah berpikir terus menerus akhirnya dia memutuskan untuk mendatangi kedua pesta tersebut dia tak mau rugi karena tuan rumah pertama menjanjikan kepala sapi untuknya dan tuan rumah kedua menjanjikan dua kepala kambing selebay bersiap mendayung perahunya aku kehilir dulu atau kehulu dulu ya dia mulai bimbang akhirnya dia memutuskan untuk kehilir kerabatku di hulu itu masakannya kurang enak sebaiknya aku kehilir dulu karena ibu muridku kan pandai memasak selebay mulai mendayung perahunya ke arah hilir di tengah perjalanan lebay bertemu dengan teman-temannya mereka baru saja pulang dari hilir mereka mengabarkan bahwa tamu di hilir amat banyak sehingga mereka harus berdesak-desakan saat mengambil makanan sepeninggal teman-temannya lebay mulai bimbang jika kehilir bisa jadi makanannya sudah habis padahal gerutku sudah mulai keroncongan ya sudah aku kehulu saja dia lalu memutar arah perahunya namun selebay tetaplah bimbang selalu ada yang membuatnya ragu untuk meneruskan perjalanannya akhirnya sehari itu dia menghabiskan waktu hanya untuk menermandir di sungai saja dia tak juga bisa memutuskan hendak kehulu atau kehilir dengan sisa tenaganya lebay memutuskan untuk pergi kehilir namun ternyata freestyle sudah selesai semua makanan sudah habis lemaslah tubuh selebay saat berpamitan dia mengingatkan janji muridnya untuk memberi kepala sapi kepadanya maafkan aku guru aku kira guru tak akan datang jadi kepala sapinya sudah kuberikan kepada orang lain kata muridnya dengan gontai lebay pun meninggalkan hilir sekarang lebay mendayung kehulu namun sama dengan pesta di hilir semua makanan juga telah habis pesta telah usai dan semua tamu undangan sudah pulang kerabatnya menyambut lebay dengan minta maaf maafkan kami lebay kukira kau tak akan datang kami juga sudah memberikan kepala kaminya kepada orang lain sekarang selebay benar-benar lemas begitulah selebay akibat sikapnya yang mudah bimbang dia tak mendapatkan apa-apa terima kasih